Halo semuanya, selamat datang di channel Logizon ya. Dan di video kali ini gue mulai ngelanjutin seris akun Archer lagi nih. Dimana sebelumnya sempat libur beberapa hari ya. Ada kali 4 harian kita libur, kita gak nengokin akun Archer gue. Karena bisa dibilang selama 4 hari ke belakang juga. Itu akun Archer gue powernya masih sama cuy. Gak ada perubahan apapun yang ada terjadi di akun Archer. Nah makanya untuk di episode kali ini kita coba untuk buat perubahan ya. Dari segi power dan lain sebagainya. Jadi tentunya mungkin akan bertanya-tanya ya. Karena udah libur lama nih episode. Mungkin akan bertanya-tanya. Kok tiba-tiba ada seris Archer? Banyak amat akun lu gini ya. Jadi gue disclaimer sekali lagi. Gue kasih informasi tambahan. Kalau sebenarnya akun Archer gue ini. Ini adalah akun dari seris akun Cavalier gue. Jadi gue rubah rule. Dari Cavalier ke Archer. Dan sebenarnya gue sih niatnya. Pengen ngerubah rule-nya itu nanti ketika di KVK 3. Cuman setelah gue pikir-pikir. Kalau konteksnya gue rubah rule di KVK 3. Itu akan jadi makin beban buat akun gue. Beban aksesoris yang pertama. Gak mungkin gue sampe KVK 3 pake aksesoris beginian. Dan kalau gue tempa terus yang epicnya. Ya bakal ngebuang-buang gold sih. Gue kan jarang macul. Udahnya yang harus gue pikirin lainnya adalah dari segi troops. Nanti bakal kebanyakan troops Cavalier-nya. Kalau gue tahan sampe KVK 3. Nanti troops Archer gue segitu-gitulah. Dan yang poin paling pentingnya adalah soal. Ininya sih. Soal risetnya. Dimana nanti risetnya pasti bakal gue titik beratin buat ngisi yang ini. Ini kan belum maksimal nih. Nah yang gue takutin gue pasti bakal titik beratin yang ini nantinya. Dan itu bahaya banget. Nanti malah berantakan akunnya. Makanya gue mutusin buat. Harus deh di KVK 2 ini gue rubah ke Archer. Apapun yang terjadi gue bakal pake Archer. Orang lebih seperti itu. Jadi ya oke lah. Kita coba ngelanjutin series dari akun Archer kita. Dimana ini adalah hari ke 155. Bagi akun Archer gue. Kita bakal coba ngelanjutin di series kali ini. Bakal ada perubahan apa dari segi akunnya. Dan juga bakal garap apa kita di episode kali ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi. Langsung aja. Kita mulai gameplaynya dan let's go. Oke tonton semua. Dan kita bakal coba mulai. Dari segi yang namanya gue pake speed up nih. Untuk forum negaranya. Kenapa gue pake speed up? Karena kondisinya disini. Kalau gue upgrade ke 12. Itu kesempatan pengerahannya jadi 4. Kan sekarang 3 nih. Jadi 4. Makanya ini gue upgrade aja. Oke. Cuman 2 jam doang kok. Nice. Ini gue upgrade. Nah. Udahnya. Gue gak mau bangunan nganggur kayak kemarin. Kalau kemarin kan banyak banget bangunan nganggur kan. Dimana bisa di upgrade tapi gak gue upgrade. Nah untuk saat ini gue lariin pelariannya ke farmer aja. Pelarian cuy. Biar dia gak nganggur. Biar ada kerjaan. Kalau kemarin kan gue biarin nganggur kan. Karena kendala di resource dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang gue gak mau gue biarin nganggur. Jadi harus terus bekerja bangunannya. Oke. Terus untuk pengerahan. Nah jadi forum negaranya satu faktor yang penting ya. Gue tuh selalu bahas di video kemarin. Tapi ternyata di live gue tuh masih banyak yang bingung soal formasi itu gimana ya. Jadi buat kalian yang baru comeback main ROK misalkan. Yang udah pensiun sekitar berapa tahun yang lalu. Yang belum ada fitur formasi. Tiba-tiba kapan lo jin kok ada fitur formasi. Udahnya buat yang baru main juga. Sesulit apa sih cari bahan formasi gitu ya. Sebenernya nyari bahan formasi tuh gak usah terburu-buru. Santai aja. Pokoknya bener-bener lo santai deh. Cukup main harian kayak begini aja. Nih. Cukup aja lo main harian kayak begini. Yang gak ada hubungannya dengan yang lo pake bisa lo jual. Kurang lebih gitu. Terus untuk di awal nih. Misalkan lo milih kayak begini kan di awal lo bingung mau milih apa. Maka pastikan lo pilih dulu sesuai dengan formasi dari komandan lo. Biasanya kalau lo main archer pake baji. Kalau lo main infantry itu pake formasi melengkung. Kalau lo main kava pake baji juga. Kalau lo main gajah mada bisa pake formasi V. Jadi lo tentuin aja mau main komandan apa. Itu yang lo pilih prioritas. Kalau misalkan lo main archer kayak gue. Lo bisa pilih baji. Terus lo bisa pilih formasi melengkung. Takutnya kalau lo pengen rubah role. Di momen-momen kava kayaknya akan datang. Lo udah punya aksesoris yang bagus. Untuk terakhir. Lo bebas mau kemana. Mau formasi V. Mau ke macul. Mau kemana. Itu terserah. Tapi intinya dua itu harus lo pake terus. Antara formasi baji dan melengkung. Kurang lebih gitu. Oke. Tuh. Untuk bisa dapetin aksesorisnya. Atau persenjataan. Cukup lo main beginian aja. Nanti bakal dapet legend. Tapi kuncinya sabar. Kalau misalkan buffnya gak sesuai. Ya main lagi. Sabar. Gak usah terburu-buru. Yang harus. Gue harus bisa dapetin full aksesoris bagus. Atau persenjataan bagus. Gak perlu cuy. Santai aja. Sedapatnya aja. Kurang lebih seperti itu. Oke. Udah kalau gak ada yang bagus yaudah. Mau diapain. Nanti dijualin aja. Nah untuk pilih kayak gini di awal. Ya bebas. Mau pilih yang mana. Ini kan buat macul. Lo bisa pilih. Ini buat formasi baji. Yang gak ada salahnya lo pilih. Ini buat macul. Lo ambil juga gak apa-apa. Bebas aja intinya. Kurang lebih gitu. Intinya ya. Lo kerjain yang bisa dikerjain lah. Oke. Ini gak bisa. Karena terbatasnya komandan ya. Kita dapet 4. Tapi gak ada yang bisa digarap. Sama aja sih. Iya ya. Oh ini bisa nih. Oh abis ya. Abis ternyata udah 4. Gue gak sadar. It's okay lah. Kurang lebih gitu. Dan. Kalau misalkan item-item yang gak penting. Itu bisa lo jual. Jangan khawatir. Gini kan gak penting nih. Buat apa baji ada gerobak. Ya dijual aja silahkan. Multi pilih. Terus lo pilih jual. Ini buat macul. Tapi gak ada. Ini kan buat macul nih. Formasi garis ini buat macul. Tapi gak ada buat macul-macul nih. Jual. Jangan ragu. Gak usah disimpen-simpen. Jual aja. Ini kepake nih. Walaupun baji lo gak main archer. Eh lo gak main infantry. Tapi di save aja. Bisa lo pake buat troops barbarian lo yang pake infantry. Jadi yang. Yang sekiranya. Bagus ya lo save gitu loh. Kalau ini. Formasi melengkung. Acak-acakan buffnya. Jual. Ini macul. Tapi gak ada buff maculnya. Jual. Jual. Pokoknya kalau biru. Yang harus di save dari biru tuh. Kalau rapih kayak gini. Selebihnya berantakan gini jual. Gak usah disimpen-simpen. Ada kecepatan macul. Di kunci. Jangan sampai ke jual. Ini gak ada. Jual. Ini ada kecepatan macul. Di save. Ini main damage normal. Ternyata buffnya berantakan. Jual. Buffnya berantakan. Jual. Ini buat macul. Gak ada buff maculnya. Jual tuh. Gitu-gitu aja pokoknya. Jangan terburu-buru. Santai aja. Terus. Kalau santai. Gimana dapetin ahosoris yang bagus. Nanti gak kekejar-kejar. Nah. Kalau misalkan lo mainnya santai. Kayak gue gini. Terus gimana dapetin ahosorisnya. Biar dalam waktu dekat nih. Kita bisa pake. Karena bisa dibilang ya. Gue juga persiapan buat perang. Jadi lo bisa beli disini sebenernya. Di kuris station. Nah lo bisa beli dua ini. Nah. Kurang lebih seperti itu. Lo bisa beli. Cukup beli yang ini aja sih. Cukup beli yang apa. Kalau masih terbatas nih coinnya. Lo cukup beli yang epic aja. Yang birunya ditunda dulu. Cukup beli epic aja. Sama ini. Kesaksian saga. Biar apa. Biar bangunan lo cepat meningkat. Kalau bangunan cepat meningkat. Otomatis banyak kesempatan yang bisa lo garap. Ini kan dari 14 ke 15. 15 ke 16. Maksimal bisa ke 20. Itu untuk pengerahannya dari 4 bisa ke 5. Dan bisa bertahap terus. Makanya beli itu aja. Kurang lebih seperti itu. Terus. Poin paling penting. Itu tuh nanti ini harus dibeli juga. Tapi nanti jangan sekarang. Karena kan coinnya masih sedikit. Takutnya kalau lo beli sekarang. Besok kapan reset. Lo gak bisa beli lagi kayak beginian. Jadi di save aja. Santai. Jangan terburu-buru. Semua itu ada tahapannya. Kurang lebih gitu. Pokoknya kalau untuk persenjataan. Lo jangan khawatir lah pokoknya. Karena persenjataan itu. Banyak banget kok momen dapetin ya. Kayak dari KVK. Dari event-event. Event Mobilesi Alliance ini bisa dapetin persenjataan juga. Kalau di ranking-ranking tertentu. Jadi ya jangan khawatir gitu loh. Pasti kalian bakal tercapai lah. Apa yang pengen kalian cari gitu ya. Pokoknya jangan terlalu khawatir. Gimana-gimana gitu. Sans aja. Untuk persenjataan tuh sans aja. Terus ya kalau yang bagus udah gue bahas lah. Gak perlu gue ulas disini lagi. Karena bakal videonya kepanjangan. Tapi itu hal-hal basic. Buat kalian yang baru masuk KVK 2. Udah dua kali gue bahas soal persenjataan ya. Gue harap kalian nonton video ini. Dan kalian jadi paham. Soal persenjataan. Jangan khawatir. Karena gue barusan banget nge-live. Nonton Warpast 7. Itu banyak banget pemain-pemain yang baru comeback di live gue. Mereka bingung soal persenjataan. Sama pemain baru. Mereka bingung juga. Ternyata bingung itu pengen buru-buru cepat dapetin aksesoris yang bagus. Ya disini ini butuh proses. Jadi santai aja. Sans gitu. Udahnya. Kalau gue liat disini ada rekrutmen. Gue coba open dulu. Gue harus nyari speed up juga ya. Jadi kunci-kunci ini gue open aja dulu. Udah gak sabar gue. Oke. Gak ada apa-apa ternyata. Coba ini dapet apa gue. Dapet Mulan doang yang legend. Speed upnya cuman 2 jam. Ya oke lah. Gak kerasa ya. Kalau cuman 15 gak berasa ternyata. Kalau mau berasa itu ya harus ratusan ya. Oke. Dan ini kita langsung aja coba untuk spin lagi dari YSG-nya. Untuk YSG kita spin dapet apa? Dapet bintang ya. Bintang kecil di langit yang biru ya. Oke. Gak ada yang bisa kita garap dari segi event. Terus untuk kalau liat disini. Dari rangkaian event yang akan datang. Besok ada upacara karuak. Hmm. Menarik. Bisa dapetin 12 golden head. Kalau misalkan karuak kita yang akhir. Tapi kalau untuk disini. Gue masih belum bisa upgrade. Untuk skill YSG. Jadi langkah gue selanjutnya adalah. Gue pengen banget yangnya upgrade ini. dari Akademi. Cuman kalau gue upgrade Akademi di sisi sebelah sini. Gue belum ada buff yang namanya. Untuk ini. Untuk apa? Untuk. Apa sih namanya? Percepatan reset. Tapi gak apa-apa. Ini gue garap aja. Kalau nunggu di kill guardiannya. Kelamaan. Oke. Dan sekarang kondisinya. Kan gue lagi rubah role ke Archer nih. Gue bisa upgrade yang attack sama defense disini. Cuman karena lagi off season. Sekali lagi lagi off season. Jadi gue rasa. Ya kita bakal prioritasin buat yang namanya. Ini dulu deh. Apa? Ekonomi dulu deh. Biar maculnya lebih cepat gitu ya. Walaupun gue jarang macul. Tapi seenggaknya ke depannya gue pasti bakal aktif macul. Kurang lebih seperti ini dulu. Untuk di malam hari ini ya. Garapan gue. Jangan terburu-buru. Ini 5 jam lagi. Dan yang notabene 5 jam lagi. Gue gak bisa online. Karena gue mau ada live malam ini. Jadi gue speed up aja. Sama kalian juga ya. Kalau dirasa. Wah. Need bank trucks gue udah mau nganggur nih. Mendingan lo speed up aja. Daripada pas ditinggal tidur nanti nganggur. Mendingan lo speed up. Biar pas lo tidur. Dia tetap jalan juga. Kurang lebih ya begitu lah ya. Kurang lebih begitu. Terus kalau buat lo yang nanya. Posisi KVK ini. Kapan mulai? Yang di 3470. Itu ada disini. Keterangan detailnya. Dimana cakupannya dari 3465. Sampai ke 3480. Jadi kalau dari KD 65 sampai 80. Kita bakal ketemu. Kalau bermain di KVK kelas A. Dan terakhir migrasi kesini. Ada di bulan depan. Bulan Agustus. Saat video dia di upload. Mungkin ada bulan Agustus ya. Jadi ada di bulan ini. Dan di tanggal 18. Bentar lagi sih. Jadi kita juga gak usah terburu-buru. Untuk yang lain sebagainya. Karena ya. Kita juga bakal lompat-lompat ya. Santai. Karena jujur. Kalau steady alliance top 3 ini. Kita cuma di pinggir-pinggir kingstand doang cuy. Jadi agak sedikit berat ya. Macul juga. It's okay lah. Gue coba untuk abisin action point dulu. Udahnya. Baru kita coba untuk machul ya. Kalem. Oh iya. Untuk persenjataan ada gak ya. Buat archer ya. Persenjataan archer masih belum ada cuy. Ini buat kava. Ini buat infa. Ini buat infa. Dan archer belum ada. Tuh santai aja. Gue juga masih belum ada kok. Tapi santai. Jangan terburu-buru. Santai lagi buat akun baru kan. Ada fase lompat-lompat kan. Itu momen lama banget. Buat dapetin persenjataan. Jadi aman lah. Aman. Aman. Jangan terlalu dikhawatirkan ya. Oke. Persenjataan gue ada dua. Beginian. Kita save dulu aja. Oke. Dan ini gak lupa gue climb. Buat belanja-belanja. Oke. The best ya. Yalah. Kalau gitu. Kita bakal coba. Tunggu di besok hari ya. Wih ya. Satu lagi. Gue lupa. Gue harus belanja-belanja disini. Sebentar. Nah ini harus gue belanjain. Aduh. Abis lagi jagung gue. Ini gue harus belanjain juga nih. Pakai deh. Oke. Nice. Ini action point. Butuh. Kita pake aja semuanya. Ini efek kalau lo males macul ya. Enjir. Lo bakal kayak gini. Kalau lo males macul nih. Di tas tuh bakal kepake mulu. Terus gue upgrade. Ini gue. Kusonoki. Enjir. Wah. Masih jauh kurangnya. Gue harus pake Kusonoki buat battle. Sementara battle tanggal 18. Gue kill. Gimana caranya? Ya udah lah aman lah. Nanti pasti bakal naik ya. It's okay lah. Untuk hari ini kita gini dulu. Mungkin kita besok bakal nge-GB skill dari. Apa? Level ya. Nge-GB level aja. Dari Kusonokinya. Jadi let's go. Oke. Tonton semua. Dan mumpum di awal tadi kita openingnya. Itu ngebahas soal persenjataan. Jadi disini videonya gue sambungin dengan event yang terbaru ya. Yang notabene. Ini event bener-bener terbaru yang belum pernah ada di Rise of Kingdom. Dan gue bakal coba bahas kira-kira mekanisme eventnya seperti apa. Dan pengerjaannya gimana. Sebenernya untuk di persenjataan ini. Ini event mirip banget dengan yang namanya event arkeolog. Yang kita disuruh ngumpulin palu kalau masih inget. Nah itu mirip banget. Konsepnya segala macemnya mirip. Cuman bedanya. Kalau arkeolog itu dia untuk persenjataan. Eh sorry. Untuk aksesoris. Tapi kalau event yang seperti ini. Itu untuk persenjataan. Bedanya di dua itu aja. Dan kalau kita lihat dari keterangannya disini ya. Itu bener-bener mirip dengan event arkeolog. Dimana kalau kita lihat di pemilihan soal poin-poin memulai event. Di paragraf paling bawah. Setelah event disini keterangannya. Poin ketiga. Tiket persenjataan yang tidak digunakan. Tidak akan hilang. Dan dapat digunakan pada kali berikutnya event ini dimulai. Jadi poin penting disini menandakan. Kalau misalkan kita gak pakai kuponnya. Itu gak akan hilang. Gak akan hilang. Gak akan kereset. Dan poin keduanya. Event ini bakal muncul secara berkala. Atau akan berulang-ulang terus. Seperti event arkeolog. Ataupun event telur. Cuman gue masih belum tahu nih. Soal mekanisme kemunculannya seperti apa. Karena gue belum dapat alurnya. Karena disini setelah gue baca-baca. Mereka gak ngasih keterangan. Atau gue keskip bacanya. Silahkan tulis kolom komentar aja. Tapi yang jelas saat gue coba baca berulang-ulang. Gue gak dapetin yang namanya setiap apa gitu mereka rilisnya. Atau munculnya. Apakah setiap sebulan sekali. Atau setiap dua bulan sekali. Atau gimana. Itu gak ada keterangannya. Jadi gue bakal coba lihat mekanismenya. Seperti apa. Apakah ini event bakal muncul setiap bulan. Seperti event more than Gems. Atau. Kemungkinan terburuknya adalah. Event ini munculnya. Bergantian dengan event telur dan arkeolog. Kalau di sekarang-sekarang nih. Sebelum event ini muncul. Kita tuh bisa prediksi. KD kita kapan arkeolog. Kapan event telur. Caranya gampang banget. Kalau di bulan ini. KD kita muncul event telur. Maka bisa dipastikan. Bulan depan. Dia bakal event arkeolog. Dan untuk bulan depannya lagi. Dia akan kembali ke event telur. Jadi mekanismenya. Satu bulan sekali. Itu bakal berubah. Kalau gak event telur ya arkeolog. Jadi. Untuk event arkeolog munculnya sekitar ya. Sebulan sekali ya. Eh dua bulan sekali. Tinggal kita lihat aja. Kemunculannya seperti apa. Dan siapa yang muncul gitu. Nah gue gak tau. Apakah dengan adanya event seperti ini. Ini bakal digabungin dengan event telur. Alias. Kalau misalkan bulan ini event telur. Bulan depannya arkeolog. Bulan depannya persenjataan. Gue gak tau. Kalau sampai seperti itu bahaya banget. Bahayanya kenapa? Karena kondisinya kita akan makin jauh nih. Untuk namanya ngumpulin palu. Palu di event arkeolog. Kenapa? Karena siklus munculnya jadi tiga bulan sekali. Yang tadinya dua bulan sekali. Ini jadi satu bulan sekali. Lebih gitu. Dan yang kedua. Peluang kita buat ngegaca di event telur. Itu pun juga makin sedikit. Karena munculnya tiga bulan sekali. Kita tau di event telur tuh gak semua aksesoris ada. Tapi sesuai dengan timingnya. Atau sesuai dengan jatahnya. Kalau bulan jatahnya lagi celana sama helm. Yang gak kita butuhin ya. Kita bakal skip otomatis. Jadi kalau dengan adanya ditambah event begini. Dibuat jadi tiga bulan sekali. Ya kita sebagai pemain F2P yang ngarepin aksesoris dari situ. Jadi makin sulit kita buat dapetin aksesorisnya. Secara gratis gitu ya. Kurang lebih gitu. Tapi kalau event ini terpisah. Seperti event morden gemes yang muncul setiap bulan sekali. Tanpa dimasukin di agendanya telur dan arkeolog. Tentunya ini kabar baik banget. Karena kita pemain F2P bisa dapetin aksesoris atau persenjataan bagus di event ini. Karena gue bilang event ini sama seperti event dari arkeolog soalnya. Dimana kalau kita milih nih. Kita pilih persenjataan apapun itu bakal dapet jaminan yang sama. Misalkan gue pilih baji nih. Kita bakal bisa potensi dapetin baji juga di eventnya. Kurang lebih gitu. Karena ini gue mainnya infantry di akun ini. Jadi gue pilih aja yang info ya. Yang buat main damage normal. Oke. Nah dia bakal muncul-muncul kayak begini nih. Kurang lebih gitu. Kita di setiap eventnya. Gue gak tau ya. Apakah di setiap event kita bakal dikasih 12 terus. Atau gimana itu jadi faktor yang gue belum tau juga. Itu jadi faktor yang jelas intinya harus berpikir gem misalnya sisanya. Cuman untuk dapetin gratisnya dari mana. Gue belum tau nih dari mana aja. Karena tiba-tiba gue udah dapet 12 aja dari pesan. Kurang lebih gitu. Terus kalau kita lihat dari secara penjelasan ikonnya. Ini ada berbagai macam ini ya. Perbedaan ya. Dari kuatres persenjataan. Dan yang terungkap ada yang tersembunyi. Yang terungkap tuh kayak begini. Tersembunyi tuh begini. Oke. Kalau ada prastastinya dia bakal ada kayak gini. Icon-icon titiknya. Oke. Oh jadi ini ya. Jadi kita bener-bener harus milih ya. Nge-gambling ya cuy. Gue jujur gue belum main event ini. Karena setiap gue baca-baca poinnya bisa ditabung. Mendingan gue tabung aja. Dan untuk probabilitas kemunculannya. Untuk probabilitas kemunculannya. Yang legend berprastastinya tuh kemungkinan munculnya 3,3%. Untuk persenjataan legendary yang gak ada inscriptnya. Atau gak ada prastastinya itu 24%. 24,5% lah. Terus untuk persenjataan epic yang ada inscriptnya itu 14,3%. Dan yang gak punya inscriptnya epic biasa itu cuma 57%. Yang paling gede sih yang epic ya. Untuk dapetin legend berprastastinya kecil banget. Kurang lebih gitu. Dan gue jujur gue juga belum pernah ngerasain main ini seperti apa. Jadi gue gak tau. Jadi gak ada salahnya kita coba ya. Untuk iseng-iseng main gitu. Oh ini mahal banget. 26. Tapi skillnya ini legend nih. Kayaknya kalau kayak gini ya. Bentar. Gak ada keterangan ya. Tapi ini ada bintang-bintangnya gini nih. Oh ini semua damage. Semua damage meningkat. Keterangannya ini. Oke. Serangan kava. Oh ada yang masih polosan. Kita gak bisa tau ini buffnya apa. Tapi ada juga yang bocoran kayak begini. Ini semua damage tuh kan. Meningkat kan bener kan. Ini juga sama pertahanan. Tapi kita belum tau nih pertahanannya apa. Dan kita harus ngebuka dulu kayaknya untuk bisa tau ya. Kira-kira ini apa gitu ya. Hmm oke bentar. Gue coba liat dulu ya. Ini terungkap indikator kualitas persenjataan warna latar belakang. Ini maksudnya yang legend doang ya mungkin ya. Lalu siang ini ada legend ada epic. Mungkin kayak gitu sih. Gue juga belum tau ya. Ya itu coba aja deh. Kita coba aja. Karena kita pembahasannya awal tadi soal persenjataan. Jadi ya kita masuk sini aja. Oh kalau kayak gini. Karena ini ada potensi epic sama legendnya nih. Cuman tiga doang. Coba deh. Gue main satu kali aja ya. Apa yang terjadi? Oh. Serangan kava terus ada aiko gitu doang ya. Hmm. Kita sekali klik doang. Kita bakal. Oh gitu. Oke oke oke. Kalau gitu mendingan lo tabung aja dia mendingan ya. Bener mendingan ditabung aja. Kita ngambilnya yang garap-garap gini aja nih. Yang ada. Yang jelas buffnya. Ini kan legend nih. Mendingan ngambil-ngambil gini aja ditabung. Terus kalau ini dia bisa ada inscriptnya nih. Ada keterangannya kan. Kalau yang kayak gini tadi. Nah ini nih. Bisa ada potensi ada. Bisa ada inscriptnya atau enggak kan. Boleh deh kalau gue coba sekali lagi ya. Nah saran gue. Ada inscript. Enggak ada inscriptnya sih. Enrichment tapi buat macul. Macul gem sih ya. Eh macul gold tapi. Anjir. Zong juga gue dua kali nyoba ya. Cukup deh. Kayaknya cukup. Mendingan. Kalau lo main ginian lo tabung aja dulu. Sama kayak main. Sama kayak main event. Arkeolog lah ya. Lo tabung. Jangan. Jangan. Dimainin. Langgung-langgung kayak begini. Karena hasilnya enggak akan maksimal. Ingat keterangan ini disini aja. Setiap persenjataan digunakan tidak akan hilang. Tiket persenjataan tidak akan hilang. Jadi mendingan lo main beginian aja. Lo safe. Terus kalau untuk yang namanya. Kalau misalkan ini udah gue open semua nih. Ini gratisnya sampai kapan aja. Nah kita baca lagi keterangan disini. Toko akan secara otomatis disegarkan setiap jam 7 pagi ya. 0-0 ini jam 7 pagi WIB. Kamu juga dapat secara manual menyegarkan toko secara gratis hingga 5 kali penyegaran. Eh hingga 5 kali. Penyegaran manual berikutnya akan menggunakan GEMS. Oh gitu. Jadi kita bisa. Kita sama kayak berada di ini. Sama kayak berada di Curry Station. Lo bisa spin gratis. Tapi di momen tertentu lo akan bayar pake GEMS. Kalau lebih gitunya coba gue spin aja. Oh iya sampai 5 kali kan tadi keterangannya kan. Ah iya. Sampai 5 kali lo bakal bisa dapetin gratis. Terus yang disini pake GEMS. GEMSnya berapa ya? Gue pengen tau deh. Tuh bagus-bagus tuh. Kalau lo nabung bagus-bagus sih. Mendingan lo tabung deh. Beneran. Mendingan ditabung sih. Bagus-bagus. Tuh ini gokil tuh udah Archer. Ini Archer semua nih. Oh. Nebusnya 72. Bisa inscript ataupun enggak. Ada potensinya. Wah mendingan lo tabung sih. The best ya lo tabung. Gak usul lo pake-pake. Cuman problemnya adalah. Gue gak tau dapet dari mana nih tiketnya. Selain pake GEMS ya. Gue belum tau. Ya kalau misalkan kondisinya VIP lo udah bagus. Terus. Aksesoris lo udah bagus. Pemain 1 March ya. Tapi lo punya masalah di inscript. Ya lo bisa sih main disini. Tapi kalau. Apa. Lo udah bagus. Persenjataan lo ya skip aja sih. Even beginian. Main gratis aja. Gue sepake GEMS. Karena di lain sisi. Ya dapetin persenjataan juga kan cukup mudah kan. Ya kan cukup mudah. Gue main persenjataan begini doang. Dari gratisan doang. Dari bangunan yang apa. Yang disedihan gratis tuh bisa. Bisa full damage skill. Kok Archer gue. Ya gitu kan. Jadi aman lah. Kalau ini mah jadi opsi terakhir aja kok pake GEMS. Kurang lebih gitu ya. Dan kalau udah spin 5 kali. Dia bakal bisa pake GEMS 100. Nah jadi disave aja sih ada baiknya. Ya. Disave aja gak usah terlalu ngoyo buat mainin ya. Karena kalau mainnya nanggung. Kayak gue tadi. Kentang jadinya. Malah gak maksimal dapetin ya. Tapi it's okay lah. Gue. Kalau gitu gue kawin undur diri ya. Di opening awal kita pake akun series Archer. Di akhir kita pake akun gue yang di 3245. It's okay lah. Kalau gitu. Gue kawin undur diri. Sampai ketemu di next video gue selanjutnya. Ini video pembahasan soal persenjataan full kayaknya ya. Bye bye semuanya.